Mesi kembali menyumbangkan dua gelar bagi Barcelona musim ini, gelar Copa del Rey dan sebelumnya gelar La Liga Spanyol. Barcelona beruntung memiliki Mesi, namun pemain Argentina ini tentu tak akan selamanya berada di Barcelona seiring bertambahnya usia. Barcelona pun sudah mulai melirik bakat-bakat cilik untuk menggantikan Sang Fenomena. Sejumlah nama pesepak bola cilik muncul. Anda mungkin masih ingat dengan nama Pietro Tomaselli. Bocah 11 tahun ini tak hanya bagus sebagai gelandang serang, namun juga Piawai memainkan peran playmaker. Tak cuma dijuluki New Messi, tapi ia juga dianggap sebagai penerus Francesco Totti, karena saat ini ia berada di tim junior AS Roma. Kemudian ada nama Zak Gilsenan. Bocah berusia 12 tahun ini kini berlabuh bersama Liverpool, setelah dua tahun menimba ilmu di Akademi Barcelona La Masia. Selama di La Masia, Bocah asal Irlandia ini mendapat julukan Messi dari Irlandia. Selain Gilsenan yang hijrah ke Liverpool, Barcelona juga harus kehilangan bakat muda lainnya, yaitu Takefu Sakubo dari Jepang. Pesepak bola cilik berusia 13 tahun ini sebenarnya bersinar bersama Akademi Barcelona, namun akibat sanksi transfer dari FIFA, membuat Kubo harus kembali ke Jepang. Walau usianya baru 13 tahun, Kubo sudah dipanggil dan jadi andalan Jepang U15. Barcelona kini sudah mengincar bakat cilik lainnya, kali ini sepertinya benar-benar titisan Messi, karena ia juga berasal dari Argentina. Inilah Gabriel Claudio Nancuvil, atau akrabisapa Claudito, yang masih berusia 9 tahun. Claudito saat ini bermain untuk klub lokal Deportivo Gumes di Bariloche, tapi sepertinya ia akan segera menuju Eropa. Peluang Barcelona mendapatkan Claudito sangat besar mengingat sang Bocah mengidolai Lionel Messi. Sebenarnya masih banyak bakat lain yang kerap disamakan dengan aksi Messi ketika masih kecil. Kita tunggu saja, kiprah mereka di lapangan hijau di masa yang akan datang.